Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga Kesehatan Kesempatan dan kelancaran reski Selalu dianugerahkan Oleh Allah kepada kita semuanya Oke kali ini Amplifier ya yang sudah dilengkapi Dengan Tune Control Ya kemudian rangkaian Maik ya dan ini Powernya ya Mengalami kerusakan Bunyi sebelah ya dan Sebelahnya yang Bermasalah jika kita pasang Kabel speaker terjadi bunga api Terjadi bunga api Sebelah sini yaitu menandakan Tegangan VCC nya Keluar ya tembus Oke kita langsung aja Cek bagaimana cara mengenangani Problem demikian Sebaiknya jangan memasang Speaker ya Jika terjadi kerusakan demikian Ya karena Akan Merusak atau memutus Spool dari speaker anda Oke kita sudah colok Ya sudah nyala ya Kemudian kita Pasang posisi DC Ya kemudian Kabel hitam di ground Ya kemudian kabel sebelahnya Di posisi output Ya kita lihat disini Kita anggap disini adalah Posisi R Ya tegangan tidak keluar Namun coba kita coba Di posisi Raik Ya apakah Sudah normal Oke tegangan keluar ya Minus 17 Ya ini Sangat berbahaya ya Bisa merusak Speaker Anda Ya harusnya Tidak ada tegangan Dan nanti bila Memasuk Masuk input Kemudian ada Tegangan DB ya Bukan tegangan Yang besar Namun sinyal DB Oke dan disini ada ya Dan inilah Sebelah kanan ini Yang rusak Bisa memutus speaker ya Jika dipasang speaker Akan terjadi Bunga api Oke kita urut Jalur Ya dan Bisa kita pastikan Bahwa transistor Finalnya disini Menggunakan tip Kalau tidak salah Itu tidak kerusak ya Tidak koslet Ya karena jika koslet Maka sebelah Pula Tidak akan bunyi Karena Dropnya tegangan ya Dropnya tegangan Ya jadi Kerusakan itu Berkisar Sekitar Input ya Sekitar input Atau mungkin Transistor Pendukung lainnya Ya namun Biasanya Jika tembus tegangannya Di output speaker Itu berada di Rangkaian Sekitar inputnya Input dari ampli Kita langsung saja Coba Mengeceknya Ya kembali Setelah Mengecekan Ya ternyata Dari Seluruh komponen Yang kita cek ya Kita mendapati Dan benar sekali Bahwa berada Di jalur Input ya Disini input Ditandai dengan Elko ya Kemudian ada Resistor Transistor Ya dan Inilah dia Resistor yang Mengalami Putus ya Disini masuk Resistornya Masuk kesini Ya dan Dengan nilai 33 kilo Kita coba Ukur Resistornya Dengan nilai 33 kilo Dan ternyata Putus sangat ya Oke Ini di Kita Tes Ada Kemudian disini Nol ya Oke Kita coba Menggantinya Dengan nilai 33 kilo Lanjut Kita lanjut Mengujinya Dengan menggunakan Speaker Ya Mesin ini Sudah kita lepas ya Hubungan dengan Tone control Tidak masalah Yang penting Di Power amplifiernya Kita mengetahui Dimana letak Input ya Oke Disini Kita sudah Pasang speaker Dan kita coba Uji di inputnya ya Oke Sudah normal ya Dan Kita akan Memasang Di unitnya Ya setelah Memasang pada Unitnya Kita uji ya Dengan memegang input Oke Berhasil ya Kita lihat Dan kita Pegang inputnya Dan sukses Demikian Jangan lupa Like Subcribe Comment And share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat menikmati